Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan berbagi tip caranya mengganti password modem indihome disini saya menggunakan modem merek Huawei HG8245H5 buat teman-teman yang ingin merubah password wifi indihome silahkan simak video berikut langkah pertama yaitu kita membuka melalui google chrome seperti ini kemudian masukkan alamat-alamat IP nya disini saya menggunakan alamat IP 192.168.100.1 kemudian kita langsung saja masukkan username nya admin kemudian password nya juga admin setelah itu klik login maka akan muncul tampilan layar seperti ini kemudian masuk ke advance terus kita masuk ke WLAN nah disini di WLAN basic itu menampilkan yang namanya SSID kita teman-teman ini adalah SSID kita kemudian untuk number of SSID device ini adalah jumlah maksimal device yang kita atur baik minimalnya itu satu buah maksimalnya 32 buah jadi maksimal satu device itu satu smartphone bisa satu perangkat yang penting intinya adalah satu perangkat untuk mengakses internet dan maksimalnya adalah 32 kemudian lanjut di bawahnya ini ada untuk mengganti password wifi india home kita bisa lihat di WPA press ZK disini kita ganti saja biar terlihat kita hilangkan saja centangnya ini kemudian ini password nya kan standar banget ya masih standar 1 sampai 8 saya akan rubah misalnya supaya tidak terdeteksi misalnya saya akan tulis disini password nya permen coklat seperti ini permen coklat 20 seperti itu jadi yang bagus adalah apa namanya username password nya kombinasi antara huruf dengan angka teman teman kombinasinya antara huruf dengan angka yang sering kita ingat teman teman yang sering kita ingat jadi ini akan mudah tidak akan mudah ya maksud saya tidak akan mudah untuk apa namanya orang lain itu mengira-ngira bahwa password kita itu seperti ini setelah itu kemudian klik apply setelah tersimpan silakan coba login menggunakan user maksud saya menggunakan password di indiaome ini dengan terhubung ke wifi ini baik itu saja video beraksi pada kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati